Saudara terdakwa Putri Candrawati kembali menangis saat menjawab pertanyaan penasihat hukum Febri Diansyah soal tuduhan pembunuhan yang tujukan padanya. Putri menyebut dirinya bagai jatuh, tertimpa tangga, jadi korban kekerasan seksual Yosua sekaligus terdakwa pembunuh Yosua. Melakukan perbuatan pembunuhan berencana dan pembunuhan. Ibu paham gak sebenarnya dengan apa yang dituduhkan tersebut? Sebenarnya saya tidak paham kenapa saya harus duduk di kursi ini sampai hari ini. Karena terhadap dakwaan yang ditujukan kepada saya, sampai hari ini saya tidak tahu. Di mana salahnya saya, saya tidak membunuh siapa-siapa. Pada saat peristiwa penembakan itu pun saya ada di dalam kamar, sedang beristirahat dengan pintu tertutup. Dan saya tidak mengetahui. Bila suami saya datang ke Dorentiga saat itu. Saya bagaikan sudah jatuh tertimpa tangga pula. Saya adalah korban kekerasan seksual, pengencaman dan penganian dari Yosua. Dan juga saya harus dijadikan tersangka dalam kasus ini. Masih terkait dengan poin tadi. deada. Tidak semakin banyaknya nggak banyak digunjuk. 可能 yang tidak disadakan yang sudah jatuh menjadi tempora. Selamat menikmati? Terima kasih.